Dan itu tentunya membuat mau tidak mau, tadi sempat kita bahas, kita tidak mempunyai yang bisa dikatakan striker burni, betul? Ya, juga Sabri, itu dia, ini rekan-nya Kim Bukul dari Kim Bukul, masih berpindah dari Kim Bukul, masih berpindah oleh Erlando Ari sepertinya sempat berpindah. Kesulitan di fase grup, Sintayong siap gantikan Idra Syahveh jika timnas lolos ke babak 16 besar. Hasil kurang memuaskan diraih oleh timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Indra Syahveh dalam ajang ASEAN Games 2023. Baru saja skuad Garuda ditekuk oleh tim nasional Korea Utara di laga terakhir. Padahal masih sangat jelas diingatan kita, topeng sebelumnya Indonesia juga harus kalah dari Cina Taipei di ajang yang sama. Kemuduran mencapai yang timnas membuat banyak netizen kecewa. Mereka lantas membandingkan hasil kerja Idra Syahveh dengan pelatih Sintayong yang dinilai lebih baik. Melihat beberapa hasil minor tersebut, bukanlah mungkin jika Sintayong akan mengambil alih posisi yang kini dipegang oleh Idra Syahveh. Kalau menurutmu gimana guys? Setuju gak nih, jika Sintayong menggantikan Idra Syahveh? Tulis tanggapanmu di kolom komentar. Jika Sintayong menggantikan Idra Syahveh terhadap Gita Utara. Mengingat perhitungan posisi ketiga tidak termasuk menangan kegantungan terbawah. Jika Sintayong menggantikan Idra Syahveh ini, dia menggerakkan Idra Syahveh ini. Jika Sintayong menggantikan Idra Syahveh ini, dia menggantikan Idra Syahveh ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!